untuk IG Live di tengah situasi seperti ini dengan hitungan 1, 2, 3 kita berdua sepakat untuk menggantinya dalam bentuk Zoom call demi ibu-ibu semua ya yang juga luar biasa sudah hadir di siang hari ini untuk bisa mendengarkan sharing langsung dari Ibu Rani Ibu Rani sendiri di rumahnya sudah set up sedemikian rupa dua akun Zoom yang satu akan menunjukkan wajah beliau sementara satu akun yang lain nanti akan menunjukkan secara live proses dan langkah-langkah dalam mewujudkan resep amazing beliau yang akan diberikan ke kita semua hari ini dan sesuai dengan deskripsi yang sudah kita bagikan di Jumat minggu lalu dan di kemarin serta hari ini sebagai Ibu ada banyak challenge yang menanti kita dan tentunya kita gak berhenti dengan berbagai solusi yang mungkin kita lakukan nah Ibu Rani hari ini akan berbagi tentang bagaimana sih ningsiat red dalam berbagai bentuk dan platform tetap bisa kita bagikan kepada anak-anak di rumah ataupun orang dewasa yang mungkin seperti kita tahu orang Indonesia ini sweet tooth ya lebih suka rasa manis dibandingkan rasa asem gitu sementara aningsia red sendiri sebagai minuman seribuah itu memiliki ciri khas rasa asem karena pada dasarnya wolfberry fruit itu sendiri rasanya asem aslinya nah mungkin ada downline crossline membernya yang perlu di remind silahkan langsung throw up dengan link saja sehingga mereka bisa langsung bergabung di sini kepada Ibu Rani silahkan feel free untuk membagikan apapun kepada kita semua di siang hari ini thank you atas komitmennya dan waktunya dan tentu juga thank you atas segala komunikasi yang kita jalin sejak sebulan yang lalu sebelum hari ini semua terwujud silahkan Ibu Rani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Ibu-ibu ini seluruh Indonesia enggak ya Bu seluruh Indonesia bahkan ada Purwokerto ada Medan ada Banda Aceh sometimes Bali Lombok saya pernah ketemu Ambon mungkin mereka semua hadir hari ini dan sepertinya ini ada bergema sedikit Ibu Rani mungkin salah satu device-nya volumenya mesti di tone down thank you Ibu Rani aku matiin kali yang satu ya iya oke kalau gini oke oke sounds good oke terima kasih Bu Indri terima kasih yang Living Indonesia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi sebenarnya apa yang mau saya berikan hari ini sih mungkin udah pada banyak yang coba di rumah ya cuman saya merasa tertentang sekali ketika Bu Lisa saya oh Bu Lisa yang hubungi saya dulu terus bilang kamu oke gak kalau dibawain soal Indonesia hah apanya nih kayaknya Bu Indri udah keren banget tuh bawain Indonesia gitu kan ya bukan resep kayak apa gitu oh gitu dan itu sebulan yang lalu ya Bu Indri ya ya dan waktu itu gak tau kenapa karena saya juga penasaran sama resep yang saya akan berikan ini jadi kalau gak ada ini saya rasa saya gak akan mutak-mutik itu resep karena kebetulan kalau orang yang kecil seneng banget sama Ningsi ya kalau yang gede agak susah nah karena terpaksa harus menerima challenge gak terpaksa dong iya dong ini waktu itu katanya IG live gitu ya waduh di kantor oke gimana ini ya aku berani gak kalau zoom sih karena sudah mungkin terbiasa dengan teman-teman satu grup yang lain suka bikin zoom mungkin ya ya oke lah gitu tapi waktu Bu Indri telpon dan kita ragu untuk kita bisa bertemu nanti kita jadi social distancingnya sampai 2 meter gitu kan gak mungkin ya jadi kita nurut sama pemerintah daerah pemerintah pusat kalau di rumah aja oke akhirnya platform berubah dan akhirnya panel kita ketemu terima kasih ibu-ibu yang siang ini menyempatkan hadir mendengarkan saya nanti kalau misalnya ada masukan atau apa boleh di chat misalnya eh mbak aku udah pernah coba loh yang itu ini kurang segala macam itu kita saling bertukar informasi oke semoga semua sehat Mr. Corona bye-bye amin ya saya percaya kalau yang living family insya Allah sehat karena apa yang dikonsumsi hanya berasal dari tanaman ya Bu Indri ya dan lifestyle-nya saya percaya banget amat sangat baik dan semoga kita semua di lindungi Allah tidak ada yang terkena COVID-19 amin amin oke ini introduction-nya panjang banget perkenalkan nama saya Tia Rani Adi Sastra atau biasanya dipanggil Rani kalau di kantor biasanya suka dipanggil dok padahal lagi nggak praktek tapi selalu dipanggil dok atau biasanya kalau di grup suka dipanggilnya Umi Rani saya adalah goal leader yang living Indonesia saya punya dua orang anak yang hebat-hebat yang satu usia bentar abang itu enam tahun kemudian yang satu usia empat setengah tahun sebenarnya ningsia ini tricky ya saya sih sebenarnya kenal ningsia maksudnya minum ningsia sudah dari 3-4 tahun yang lalu lah ketika saya menggunakan essential oils dari 2016 kemudian saya amat sangat ingin mengeksplore karena amat sangat bermanfaat untuk anak-anak saya mereka lebih sehat makan nggak bermasalah gitu ya happy kemudian kalaupun ibunya bertanduk kita oles-oles oil menyamakan frekuensi yang mudah-mudahan bisa jadi lebih baik nah kebetulan kalau Azra ini dia kenal oil dari umur dia 6 bulan kalau si kakaknya umur 2,5 tahun nah untuk ningsia sebenarnya saya memperkenalkan mulai umur 1 tahun karena mungkin karena baru awal-awal masih belum aduh kasih nggak ya gitu ningsia karena asalnya asem apa nanti jadi begini ya biasa lah oilers baru ya kan jadi banyak terlalu-banyak ragu-ragu nah kalau sekarang sih banyak member-member saya yang pas masa empasi anaknya udah kasih ningsia walaupun hanya sedikit-sedikit dicampur ke purih atau minta nyambah kan ada yang bisa makan makan besar gitu ya pakai nasi pakai apa eh minta ningsia gitu itu kan lucu tapi ya ternyata anak-anak itu tidak se apa ya tidak semenakutkan itu sama ningsia tidak seringkih yang kita kira ya bu ya betul kalau kita sudah membiasakannya sejak dia kecil karena kalau kata orang dulu kan bisa asal kenal eh gimana kalau kita suka karena biasa gitu ya kita senang karena biasa gitu karena kita biasa memberikannya dia pun udah kenal rasa itu dan dia akan minta bahkan member-member saya merasa kalau anaknya udah minum ningsia kerepotan karena sebulan bisa dua kotak katanya ngambil ningsia udah kayak ngambil apaan dia pikir itu susu HT katanya gitu jadi ambil aja lagi ambil aja lagi gitu nah jadi mungkin itu karena memang sudah terbiasa dari kecil dikasih coba ningsia mungkin usul sedikit saran kalau untuk empasi kasih dulu 5 mili nanti naik 10 mili gitu ya untuk mengenalkan rasa nah terus gimana nih dengan si kakak si kakak ini dia kebetulan orangnya kalau si adek tidak picky eater dia mau dicoba semua karena dari masa empasi saya udah ngenalin opor saya udah ngenalin segala macem nah si kakak karena anak pertama masih takut-takut untuk kasih anak jadi tuh makan gak pakai gula garam jadi pas gedenya dia jadi picky eater jadi ketika dikasih ningsia dia yang kesel gitu apa ini asem gitu nah kebetulan biasanya anak-anak kan suka yang namanya yupi gitu ya yang gami-gami gitu ya nah terotak lah gimana caranya biar si kakak nih kalau kalau ningsia dapat manfaatnya tapi dia happy juga makannya gitu nah terus sebentar kenapa ningsia rep jadi seperti yang kita tahu ningsia ini memiliki apa namanya antioksidan ya semalam aku ngorek-ngorek lagi nih apa youtubenya bu indri yang tentang ningsia yang ahmad sangat luar biasa itu menjelaskan tentang ningsia mulai dari sejarahnya terus udah gitu antioksidan itu bagaimana gitu ya ulang lagi aku belajar dan ternyata memang yang namanya ningsia ini Gary waktu itu risetnya cukup panjang ya bu ya dari 93 ketemu sama dokter yang dari China itu kemudian dia punya link untuk ke ningsia betul Gary bawa bibit itu ke yuta nah kenapa Gary akhirnya pilih ningsia di negara eh sorry di kota ningsia desa ya bu ya ningsianya ningsianya provinsi sih oh provinsi kecil ya provinsi kecil kenapa Gary memilih karena ternyata beliau riset kalau orang-orang di ningsia itu apa usianya panjang-panjang gitu dan wolfberrynya itu apa ya kualitasnya sangat baik superfood ya jadi dalam dalam buahnya itu tuh baik kulitnya bijinya itu tuh diambil semua tanpa diisolate satu-satu gitu ya bu Indri jadi semuanya kita bisa dapat manfaat si ningsia ini dalam satu packaging langsung tanpa kita perlu ambil dari sini vitaminnya dari sini apa namanya antioksidannya gitu ya bu Indri iya dan di awal banyak yang terpana terkagum-kagum oh ini karena bentuknya pura ya makanya ada endapan di bawah granil juga pasti aku juga awalnya kan kalau sunset nggak kelihatan ya pas beli yang botol saya sebenarnya takut juga beli yang botol bu sehari bisa di satu gimana itu karena dia memang minuman kesehatan yang tidak ada batas apa ya batas minumnya ya bu ya kalau diobat kan ada dosis ya dosis lazim dosis maksimal sementara ningsia minuman sari buah silahkan diminum ya mau minum kapan aja gitu ya nah itu bisa satu botol satu saya sendiri satu hari nah pas saya lihat oh iya ya ternyata dia memang punya kayak semacam penumpukan di bawah kalau kita aduk sedikit baru dia nyatu dan baru bisa diminum yes gitu dan keistimewa ingredients lain kan bukan hanya buah wolfberry aja ya kita bisa dapetin manfaat essential oils di sana kemudian berbagai manfaat lain yang aku gak perlu sebutin di sini boleh lihat ininya bu inri sebagai yang berwenang di youtube ada tinggal buka oke kemudian nah ini nih aku dapet dari bukunya gary kalau dia mengunjungi di ningsia itu jadi ibu ini tuh usianya sudah 121 tahun wow dan masih bekerja punya ladang sendiri kebetulan ningsia ini banyak yang muslim ya bu ya jadi di provinsi itu iya ya di provinsi itu banyak yang muslim jadi bangunnya pagi subuh sholat gitu kali ya habis itu mereka langsung berkebun dan mereka masing-masing punya ladang wolfberry sendiri gitu nah si ibu ini kebetulan sudah 121 tahun usianya dan masih bekerja kemudian yang digendong ini adalah generasi kelima dari keluar gitu nah manfaatnya apa sih ningsia itu mungkin kita semua udah pada tau ya teman-teman ini antioksidan tinggi pasti ya jadi kalau soal antioksidan itu apa aku gak perlu jelasin panjang nanti kita gak jadi masak jadi intinya tubuh kita ketika melakukan sesuatu pekerjaan entahlah makan entahlah memasukkan sesuatu entahlah masuk dari kulit terjadi yang namanya oksidasi gitu ya bu Indri ya yes betul ketika terjadi oksidasi itu ada apa ya elektron yang lompat diambil oleh si apa namanya bu Indri radikal bebas si radikal bebas ya diambil diculik sama dia yang akhirnya sel tubuh kita atau elektron kita tuh gak seimbang itulah yang menyebabkan kita mudah sakit apa sih yang bikin kita si oksidasi ini apa tidak terjadi bukan tidak terjadi ya bu apa ya namanya kalau supaya atom atom yang tadinya utuh elektronnya normal kembali ya kita butuh antioksidan gitu dan terkandung di dalam ini si aret kemudian buah wolfberrynya sendiri tadi saya juga udah jelasin ya kaya akan vitamin dan mineral kemudian kaya akan kalsium magnesium vitamin B dan vitamin C dalam kondisi sekarang ini kita amat sangat membutuhkan ya vitamin-vitamin ini ya kemudian dia juga karena antioksidannya tinggi maka dia punya efek anti aging makanya kenapa orang-orang di provinsi Indonesia sana tuh usianya rata-rata bisa 104 sampai 121 tadi yang tadi saya kasih gambarnya jadi antioksidannya itu berfungsi kayak semacam menunda penuaan gitu ya Bu Indri ya anti aging itu kan menunda penuaan gitu ya gitu nah ketika sel-sel tubuhnya sehat maka terjadi penundaan penuaan dan yang masih dia adalah energy drink energy drink yang apa ya pure pure ya maksudnya bukan ada tambahan ini tambahan itu gitu ya yang memang pure dari buah beri dan beberapa tambahan essential oil gitu nah mungkin sedikit teori dari aku sekarang kita mari mulai memasak-masak ya sebentar saya atur ini dulu ibu-ibu di rumah boleh capture ya resepnya Bu boleh dong asik ini sudah sudah melewati resep lima kali loh itulah kenapa kita komunikasi sejak sebulan yang lalu karena saya tahu bahwa proses resepnya akan panjang iya betul kalau ada yang mau melihat saya ada yang kalau saya kan ada dua account ya yang account satu lagi boleh dibuka account saya yang satu lagi boleh lihat kalau mau lihat ada panci di sana oke saya mau sebutin bahan-bahannya dulu ya kita pakai agar-agar agar-agar yang sudah saya udah nanya-nanya juga sama Bu Indri aduh agar-agar apa yang aman ya Bu Indri ya kata Bu Indri ibu itu suara lo udah cukup aman loh Bu oh iya bener juga akhirnya saya pakai si agar-agar ini lalu saya pakai gelatin sapi banyak kok di kayak apa namanya tempat bikin kue toko kue gitu ya untuk menyediakan gelatin sapi yang halal kemudian air kenapa pakai air jadi waktu nanti kita proses apa ya nyatuin di sini kita nggak boleh pakai ninsianya langsung karena ninsia ini kan sudah melalui flash pasterisasi kalau kita panasin nanti khawatir ada sesuatu yang hilang dari isinya ingredientsnya atau manfaatnya dari awal Bu Lisa juga udah bilang sama saya kalau bisa jangan pakai masak-masak karena kasih ninsia oh iya bener juga ya ninsia kalau dipanasin lagi nanti ada yang hilang oh iya bener berarti saya harus cari cara gimana caranya tidak ketemu kompor jadi kalau nanti udah hangat maksudnya udah nggak terlalu panas baru kita tuang ninsia kemudian air terus 70 ml ninsia madu nah madu ini sebenarnya boleh iya boleh enggak kenapa saya pilih madu saya nggak kasih kasih gula aja saya amat-sangat menghindari gula untuk anak-anak saya karena seperti yang kita tahu gula itu cukup tidak baik cukup tidak baik untuk tubuh gitu ya meningkatkan asam pada tubuh yang akhirnya nanti apa namanya badan jadi nggak seimbang simulah macam-macam gitu ya nah jadinya saya prefer lebih milih madu nah madunya berapa itu terserah masing-masing saya udah pernah coba empat kata anak-anak kemanisan yang akhirnya saya coba dua mereka bilang oh udah cukup katanya gitu oke Burani sorry ini karena masih relate ada pertanyaan mungkin concern dengan gelatin sapinya nah untuk agama tertentu mereka yang tidak boleh mengkonsumsi sapi itu apakah boleh diganti boleh boleh tapi sih sebenarnya aku belum jadi gelatin ini kan fungsinya untuk memadatkan ya memadatkan supaya dia bentuknya kalau kita cuma pakai agar-agar saya udah pernah coba juga itu kayak cuma kayak bikin puding oke masanya jadi seperti puding ya iya jadi waktu kita keluarin dari apa namanya mold itu catakannya itu udah hancur duluan gitu terus anak-anak makan ya kayak puding hancur gitu gitu kalau mau ada pegandinya itu kebeneran saya belum mungkin kayak soylecitin itu bisa gak sih enggak ya nah soylecitin yang sumbernya kedelai mungkin ibu Saki ibu Karuna ibu Susani mungkin bisa dicoba asalnya kedelai dan dari tanaman juga dan itu juga buat ini ya bu ya buat kenyal gitu juga kan ya soylecitin dia dari kelompok emulsifier jadi sepertinya bisa sih menyatukan semua komponen nanti kita riset sama-sama deh saya bisa bantu update juga kapan-kapan ketika ada training yang relate sama ini nanti kita update lagi ya bu Rani ya ini menarik kemarin belum sempat soalnya kepikiran berapa sih yang bagusnya jadi aku belum sempat pakai soylecitin oke terus maju sama minyak minyak ini fungsinya apa jadi nanti si mold itu biar gak nempel banget jadi pas dibuka gak hancur kita kasih minyak jadi biar pas abis dari kulkas kita buka kita angkat itu udah langsung jadinya tuh gak pecah gak lengket dia sama cetakannya minyak goreng minyak kelapa atau fisik sih bu Rani kalau aku minyak kelapa oke siap minyak kelapa oke terus ini alat ada panci sendok makan mangkok kaca gelas ukur timbangan nah kalau timbangannya aku pakai pocket ini sesuai ajarannya bu Maya dan bau pijet ningrat beli pocket sepertinya mereka sepertinya salah satu dari mereka hadir disini oh iya idenya ini keren banget jadi kalau mau ukur-ukur ini gampang banget dan harganya gak mahal terus gelas ukur yang pasti mangkok kaca buat nanti pas kita lagi ngaduknya terus timbangan tadi udah pipet plastik jadi pipet plastik itu ini ya aku liat ini pipet plastik jadi aku punya yang berapa ini ya kayaknya sih 10 eh sorry aku lupain punya berapa mili pokoknya kalau bisa sih yang panjang karena nanti kita agak berpacu sama waktu untuk nambilnya masukin ke mall kalau enggak dia keburu setting oke oke keburu menggumpal ya menggumpal ya bener terus abis itu cetakan karet nah berhubung cetakan yang masih di kulkas ntar aku ambil dulu kemudian kalau cara membuat nah sekarang cara membuat oke yang pertama yang pasti kita pakai agar-agarnya dulu kita timbang aku enggak perlu liatin proses timbangan lah ya tapi ada banyak yang minta diliatin timbangannya bentuknya kayak gimana oke aku liatin di mana nih nah sip kelihatan enggak seperti kalkulator ya akuratnya ya ya betul dan memang benar sekecil itu loh iya kecil kayak handphone nih di tangan iya beli di mana silahkan googling di toko-toko online banyak ya benar di toko kue juga ada biasanya iya ini kecil banget terus buka terus kita dan aku pakai ini ya pakai gelas ukur biar gampang biar terukur gitu kalau yang mau lihat prosesnya bisa lihat account aku yang satu lagi ya yang ada gambar pancinya itu ibu-ibu tangannya dan ada tangannya yes ya itu boleh di slide ya kita lihat bahannya 3 gram seru ya masak-memasak lagi libur masaknya online masaknya online nama accountnya sama ibu Suzani Advirani juga di zoom ini ya di sesi zoom ini ada dua account yang dipakai ibu Urani satu buat ngeliatin slide yang satu buat ngeliatin proses membuat resepnya oke ini kelihatan gak ya ini 3,20 gak apa-apa deh tambah lebih dikit gak apa-apa ya lebih dikit kemudian masukin ke pancinya aja dulu lalu ambil gelatinnya 6 gram kelihatan ya ibu-ibu ya ini berasa rudikoy rudin saya jangan sampai ganti last name ya bu jangan dong oke disitu tulisannya gelatinnya 6 gram ya oke oke terus sekarang nantek dulu nah kemudian ini kan kita harus kasih air ya airnya 40 mili kenapa 40 karena saya waktu waktu coba itu kalau air yang untuk mencampur ini terlalu apa ya terlalu sedikit atau terlalu banyak jadinya tuh kalau terlalu sedikit nanti dia cepat menggumpal kalau terlalu banyak dia suka jadi gak setting-setting kalau itu dia ya bentuk suspensinya galau gitu ya iya jadi dia bingung ini sebenarnya maunya gimana sih gitu ya oke terus kita 40 40 40 ini ya asalnya yang penting kita cuma yakin aja ini bener yaudah pakai aja dia punya maunya begitu terus gimana sekarang mari kita hidupkan luarnya yang penting dia bilang tahu gak ibu doa gak disini iya oke sebenarnya pakai sendok kayu tapi sendok kayu ini gak nyampe yaudah pakai sendok ini aja pakai sendok kayu juga kayaknya sayang banyak yang nempel di sendoknya nanti ibu oh gitu ya oke soalnya kalau madu itu kan katanya gak boleh pakai sendok stainless iya mungkin sendok kayu yang kecil yang mungil gitu ya iya bener nah terus gelatin ini ternyata juga nah itu cepat ya karena terlalu banyak jadi cepat jadi kita gak boleh jadi gelatin ini ternyata juga bagus buat yang saya baca terus juga apa namanya bagus buat pencernaan nah ini kan bentuknya begini nih kan masih madunya juga gak boleh langsung masukin sayang karena madu juga gak boleh dipanasin konon katanya ini udah skala pabrik banget ya di CPOB cara pembuatan obat yang baik juga ada barang-barang atau benda-benda yang gak boleh ditambahkan ketika suhunya masih panas begini keren deh oh gitu oke baik baik nah ini aku kasih madunya dua atau tiga lah boleh nah ini nah ini sambil kan sambil anget-anget gitu ya biar si mingsianya gak rusak jadi kita aduk disini oke terus disini kira-kira udah nyatu masukin kemangkok kemangkok oke lalu kita lihat kalau kira-kira masih berasap tunggu sebentar terus kita siapin ningsianya 70 mili 70 mili lalu kita masukin disini lagi nah aduk lagi sampai jangan sampai gelatin sama ager-agernya dan di bawah nanti adonannya jadi gak gak nyatu jadinya nanti kebelah dua ada yang solid ada yang enggak gitu lalu sebentar di bawah Wendy, kalau aku nggak pakai headset, denger ya? Kedengeran, Bu. Oke. Kedengeran ya? Kedengeran, jelas. Nah, ini si, apa namanya, cetakannya. Mari kita kasih ulasan. Ini sebenarnya yang udah jadinya ya? Iya. Ini minyak dikuasin. Oke, jadi minyaknya cuma buat dikuasin ya, pemirsa, netizen sekalian. Bukan buat, bukan dikuasin ya. Saya tadi ada yang bertanya, berapa banyak minyaknya? Jawabannya sekarang udah jelas secukupnya. Cuman untuk ulas aja, dalam-dalamnya, biar nanti pas lagi proses pengangkatan, nggak pecah. Bu Rani, apakah lagi mau ulas cetakan? Bolehkah kita lihat? Oh, boleh. Ini suangnya udah hasilnya, tapi nggak berhenti. Cetakannya. Banyak yang penasaran nih, netizen. Nah, ini cetakannya. Nah. Oke, bentuknya bener-bener bentuk gummy bear. Gemes pastinya. Terus ini dikasih, lalu kita pakai si pipet tadi. Ini tadi masih cair ya. Kita cair ini. Oke. Terus. Bindah. Masukin ke masing-masing. Cair gitu. Ada yang, ada, mungkin ada yang berpikir, itu cair emang bisa akan beku. Alhamdulillah beku, ini jadi punya saya. Ini berarti kayaknya cetakannya silikon gitu ya, Bu ya? Tuh, kalau dikasih minyak gampang keluarnya. Iya. Eh, ada yang datang. Nah, itu dia. Halo. Sudah jadi ya. Nah, bentuknya. Nanti dulu, nak. Bentuknya ini tuh nggak mudah, nggak bundah hancur. Jadi kalau waktu itu saya bikin yang nggak pakai gelatin, ini tuh kayak langsung patah gitu, terus rusak gitu. Nah, ini kalau pakai gelatin, itu kayak dipatahin gitu. Jadi kayak yuppie, beneran. Jadi ngiler, Bu. Begitu. Dan kalau dimakan tuh kayak, kayak apa ya, kayak, bukan kayak puding, tapi masih lebih keras dari puding. Dan rasa kainya nggak hilang. Begitu. Saya tahu, pasti nggak tahan lama, karena anak-anak langsung cemilin abis. Ada yang memang kering. Karena ada yang bertanya, itu tahan berapa lama kalau disimpan? Kira-kira. Waduh, kalau di kulkas sih aku rasa sih bertahan lama ya. Maksudnya ya, tapi kayaknya anak-anak juga. Dan ibunya ikut nyomot pastinya. Pasti, pasti. Karena kan kadang-kadang, aduh, bosen di ningsia, diminum-minum gitu aja gitu ya. Ih, kalau ada ini kan, kita nggak perlu kepikiran cari permen. Ya, nggak? Ngapain sih ngotor-ngotorin gigi? Berbuluh-buluh ketergigi, ya kan? Jadi, makan ini, dapet ningsianya, dapet, maksudnya, bergizi gitu ya. Nggak ada gula. Pakainya madu yang benar-benar natural dan bermanfaat buat tubuh. Gitu. Kalau ditanya, sampai berapa lama? Kayaknya dalam satu jam, nggak pernah bertahan lama. Seperti dugaan saya. ada yang mau lihat, Bu Rani, kembali. Minta tolong di-show dong cetakannya, agak lebih di-zoom gitu, lebih dekat. Aku lihat ini yang penting ya. Oke. Nah, itu diisinya sejajar sama permukaan atau lebih rendah? Sebentar ya, Ibu. Ini share screennya, aku stop dulu kali ya. Eh, nggak bisa di-stop. Ya, sudahlah. Kelihatan nggak? Kelihatan jelas. Kalau bisa sih, kalau aku lebih suka berlebih karena bentuknya jadi benar-benar kayak berlebih gitu. Oh, lebih tinggi sedikit ya? Ya. Jadi bentuknya kayak benar-benar yuppie. Aduh, sebut merek. Nggak boleh ya. Kayak benar-benar permen gummy gitu. Terus, kalau misalnya apa namanya? Sebentar. Tuh. Ah. Lebih gampang dilepas juga ya, Ibu ya? Kalau pakai pakai minyak. Kelihatan nggak gedean jari saya soalnya. Nah, sebenarnya kalau saya sih masih pengen reset lebih lanjut bagaimana yang konsumensinya bisa benar-benar apa ya? Compact gitu. Karena kalau ini, ini tekstur yang anak-anak saya suka. Tapi kalau saya kurang suka karena cepat banget lumer di mulutnya. Kita kan pengen yang ya ada tantangan lah ngunyahnya gitu ya. Sebagai manusia dewasa pengunyah sejati ya. Kalau ini sih sebenarnya gampang gitu. Seperti itu. Ada yang melihat lagi ya? Ini bentuk belakangnya. Jadi kayak gendut-gendut gitu dia. Kalau yang ini bentuknya bukan baby bear doang. Banyak macem-macem. Ada kodok, ada apa. Macem deh. Dan bikinnya amat sangat gampang. 10 menit nggak? Yang agak lama tuh masuk-masukin ke dalamnya ya. Dan berpacu dengan waktu supaya udah saya nah ini kayak gini nih. Sekarang kan boleh lihat di boleh lihat di screen saya satu lagi. Kalau kita biarin agak lama ini udah mulai mengental. Nah. Kalau udah mengental begini agak lebih susah kita masukinnya. Karena dia jadi kayak dipipetin juga jadi kayak tersendat-sendat gitu. Susah ngalirnya ya Bu? Susah ngalirnya. Jadi badal habis. Dari panci dingin sebentar masukin madu aduk lagi dingin lagi masukin ningsia aduk lagi langsung masukin ke catakan. Dan enaknya masukin kulkasnya 24 jam. Jadi lebih setting. Kalau satu jam doang kadang-kadang ya biasa anak-anak kan nggak ini ya nggak sabaran gitu. jadinya terlalu lembek. Tidak keras. Begitu. Jadi sambil saya sisir pertanyaan-pertanyaan ya saya bantu Bu Rani ya. Tadi kalau nggak pakai gelatin kita akan riset sama-sama. Karena pada kesempatan ini kita baru sampai pada tahapan menggunakan gelatin sapi. Terus ada yang tanya kalau untuk empasi langsung dituang pada saat mau disajikan. maksudnya ningsianya ya Bu ya. Betul. Saya setuju karena tidak bisa dimasak. Lalu juga agar-agar tambah nutrijel Mbak biasanya juga bisa. Ini ada usulan dari Bu Sisi dari Sorohuako jauh banget. Hai. Bu Sisi. Terus dari Ibu Irawati misalnya nih agar-agarnya ditambah mungkin bisa lebih keras ya. Ini nanti kita bisa coba sama-sama Bu Irawati. Ya nggak Bu Rani ya? Dan kemungkinan yang ditambah gelatinnya. Kalau kamu malah lebih lunak karena agar-agar kan fungsinya kayak cuman apa ya bikin teksturnya lebih lembut tapi gelatin yang bikin lebih kenyal. Lebih keras. Oke. Oke nanti boleh sampai di ini ya. Agar-agarnya berarti yang plain ya Bu Rani? Yang plain. Yang plain. Warnanya terserah kalau aku karena sama amaningsnya jadi aku pakai merah. Oke boleh pilih yang merah atau boleh yang tak berwarna mau ambil warna aningsinya saja juga boleh. gitu. Kalau juga karena ini ya Pak dia kan tidak ada mengandung yang lain wali ini ya apa namanya tepung agar-agar gitu. Dia nggak mengandung gula. Iya. Dari Bu Nita berarti nggak usah sampai mendidih ya agar dan gelatinnya Bu Rani? Mendidih mendidih sampai blebub-blebub aja nggak usah. apa yang gimana gitu nggak usah. Oke. Bu buat masih in mateng aja sih agernya sepertinya. Langsung habis loh. Terus banyak yang minta tolong dilempar jangan lupa tolong lempar ke saya juga Bu Rani kalau gitu. Nah habis dicetak tadi Bu Rani udah sampaikan bisa dimasukkan ke kulkas 24 jam itu perlu didinginkan dulu di suhu ruangan nggak? Kalau sepengalamannya saya sih waktu kita lagi masuk-masukin kecetakannya itu dia juga udah dingin sendiri. Secepat itu ya karena volumenya kecil-kecil kan ya. Kemudian nah ini ada sharing dari Bu Fenestia Jasmin. Beliau pernah lihat di Youtube cara pengolahan gelatin bisa direndamkan dulu pakai air dingin sehingga bentuknya seperti pura agar setelah setting dia nggak lengket. Nah ini tekniknya nanti bisa dilakukan juga jadi nggak perlu menggunakan minyak kelapa di cetakannya. Oh oke terima kasih. Jadi sarannya juga kalau mau tekstur lebih kenyal jika perlu malah nggak pakai agar tapi pakai gelatin doang. Nah aku coba yang resep kedua yang pop cycle itu aku nggak pakai agar setting. Oke terus dari Ibu Samsung 9 penyimpanannya bisa di stopless di suhu ruangan nggak? Saran saya sih sebaiknya jangan kalau nggak mau cepat habis. Kalau di topless saya rasa nggak sampai 10 menit habis Bu. Setuju rupanya Burani sama saya. Nanti apa namanya Burani akan terakhir PPT-nya sehingga semua bisa capture atau kita mau scroll up dulu sebentar sehingga semua bisa mengabsorb mengunyah dengan lebih baik yang baru disajikan sebelum kita pindah ke resep selanjutnya. Oke sebentar ya Ano 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 Kelihatan Kelihatan ya Bu Indri Kelihatan Bu Mau di slide apanya lagi nih Silahkan di capture saya hitung mundur 5 4 3 2 1 Next slide Bu please Ini peralatannya ini tolong di capture 5 4 3 2 1 Kita masuk ke cara pembuatan Next slide Nah silahkan di capture Oke Jika sudah kita bisa pindah ke resep selanjutnya Dan sambil menjawab pertanyaan Bu Sakit tekstur akhirnya tuh sticky atau biasa aja Bu? Akhirnya tuh apa ya namanya ya enggak enggak sticky sih enggak lengket enggak apa ya padet padet cuman kalau udah sampai di mulut ya gampang lumernya Oke Thank you Jelas banget Bu Anak-anak satu tahun ke atas yang udah boleh makan apa aja ini bagus banget Daripada beli Apa bilang satu setakan itu 70 mili ningsia loh Wow Wow Aku bikin selalu satu abang satu adik dan habis dalam waktu 5 menit Ham ham Baiklah ini catatannya penting banget buat ibu-ibu yang lain Oke kita siap pindah ke resep selanjutnya ya Yang ini sebenarnya aku enggak melakukan masak-masak aku cuma mau lihatin hasilnya aja karena prosesnya amat sangat sama dengan tadi cuman bedanya tidak pakai agar-agar Oke baik Hanya pakai gelatin nah gelatinnya banyak karena kita kan memasukin ke dalam sini ya dalam cetakan ice pop gini ya 16 gram lihatinnya airnya 50 nah saya suka tambahin susu tapi bukan susu UHT tapi susu yang tidak ada gulanya saya pakainya enggak boleh sebut merek ya enggak boleh sebut merek tapi boleh dideskripsikan kok bu kemasannya dari aluminium kaleng kaleng terus udah gitu kecil oke datang di depannya dan sudah cukup lama eksis ya nah betul tulisannya adalah susu steril oke baik semoga jelas yang di rumah ya saya pakai itu kalau misalnya anak-anak request mau pakai susu gitu nah biasanya kalau pop cycle kan enggak pakai gelatin ya dimasukin dan aku enggak pakai blender karena kasihan ningsianya kalau di blender kan menimbulkan panas nah kalau menimbulkan panas ningsianya rusak takutnya oke ya aku tetap melakukan di panci dibikin gelatin oh aku bacain ini dulu ya susu terus susu dan ningsianya sama satu banding satu kemudian madunya lebih banyak karena kita masukinnya lebih besar ya alatnya sama sama yang tadi kemudian nah cara bikinnya sama pakai alat dan bahan tadi disiapkan campurkan air sama gelatin kemudian hidupin apinya aduk rata sampai mendidih lalu dinginkan sebentar masukkan madu aduk masukkan ningsia aduk rata lalu masukin ke dalam si tempat es loli itu lalu masukkan kulkas 24 jam dan hasilnya adalah begini tapi padet terus bukan seperti kayak es serut kadang-kadang kalau es serut anak-anak kalau makan begini tuh netes-netes gitu ya mereka belum sempat menikmati rasanya mereka udah ribut dengan yang aduh kok tumpah sini gitu dan segala macam tapi kalau pakai gelatin dia lebih nyatu jadi kayak kalau dimakan dong mau makan tuh kayak ada ada esnya tapi nggak keras dan nggak bikin gigi ngilu jadi kan kalau pop cycle yang langsung air aja atau ningsi aja tuh kayak apa ya serbuk-serbuk es gitu ya nah ini tuh ada gelatinnya jadi kayak dibilang agar-agar enggak lebih padet maaf ya saya makan dulu luar biasa bagus tuh ibu-ibu ada pertanyaan lagi kayaknya bu di ya nanti setelah kita kita scroll up lagi tenang saja ibu-ibu netizen sekalian jadi ada yang tanya dari ibu Debrina bisa nggak sih pop cycle ini nggak pakai susu bisa bisa ya paling nanti beda di tekstur ya nggak juga sih sama teksturnya karena yang tekstur itu si gelatin oke berarti ibu Debrina bisa bikin jadi cuma beda kalau ada susu cuma memasukin lemak aja sama makanya kenapa saya pilih si susu steril itu karena dia nggak mengandung gula kan ya sama rasa jadi dia lebih kalem rasanya kalau tanpa susu pakai madu dan cuma ningsia dan madu rasa ningsianya gede banget dominan ya bu dominan yes terus dari ibu Suzani maksudnya kulkas 24 jam itu setelah dicetakan didiamkan dulu 24 jam baru masukin kulkas atau setelah dia suhu ruangan kita masukin kulkas suhu ruangan juga udah jadi waktu kita habis bikin kita nuang-nuangin itu juga udah tidak panas lagi oke baru masukin kulkas hingga 24 jam ke depan oke dari ibu Rianirwana nih salah satu solusi kayaknya kalau yang gak minum susu sapi pernah coba pakai susu almond atau kedele enggak ibu Rani belum baru mau coba oke nanti bu Ria coba saya boleh dikirimin deh saya bersedia deh jadi testernya dari ibu Melani ini chiller atau freezer ya freezer mbak udah pasti freezer ya pasti freezer kalau di chiller lembek yes oke terus pas disimpan misalnya dimasukin toples itu gaminya saling menempel gak satu sama lain Mbak Rani gimana misalnya nih ada yang nyimpen di toples itu saling nempel gak gaminya barenya enggak ya oke menyenangkan diem tengah malam biar gak langsung dimakan jadi gak lengket dia kan kalau kita bikinnya depan anak-anak gak akan bisa reset biar nempel apa kita bikin tengah malam wow jadwal khusus nih ya dan gak nempel oke cuman kalau saya sih saran tetap masukin kulkas abis dibuka dari cetakan masukin toples misalnya tetap masuk kulkas dan dingin lebih enak banget nih kakak Dina Jumpratiwi ngiler katanya dan Ibu Dwi gak sabar pengen coba langsung buka online shop kayaknya pesen-pesen langsung pesen-pesen oke masih ada pertanyaan terkait dengan Ningxia Red Pop Cycle kalau tidak kita scroll up lagi supaya semua bisa cerna lagi dan capture resep dan peralatan serta cara membuatnya silahkan di capture ini resep Ningxia Red Pop Cycle gak pakai susu oke loh ya ibu-ibu ini pas kemarin aku gak pakai susu oke bisa gak pakai susu bisa diganti susu almond atau susu soya bisa tambah jus lain misalnya tapi bukan konsistensi kalau misalnya tambah jus lain dipastikan jumlah dari si air 50 Ningxianya 70 kalau mau tambah lagi itu berarti 70 sama 50 nya harus di tengah-tengahnya jusnya oke kadang-kadang jadi keras banget oke well noted kemudian dari ibu Yuli pengganti gelatin bisa pakai agar-agar gak agar agar bubuk merk es maksudnya untuk resep yang pop cycle ini aku gak berani coba karena agar-agar itu lebih rapuh nah sementara karena dia pop cycle pasti kita ingin konsistensinya sepadat itu ya bu ya kalau dikasih agar-agar nanti pas dicabut dia nempel yes terus gelatinnya biasanya pakai yang bubuk atau yang lembaran dari ibu Juliana bubuk jadi aku pernah coba yang lembaran juga agak lengket jadinya di wajan di tempat oke langkatnya ini mendingan pakai yang bubuk oke nah dari ibu Debrina kalau tambah jus buah lain mililiternya sama ya dengan si susu yes sama ya oke jelas ya ibu Debrina jadi kalau mau susunya diganti dengan jus buah yang lain 70 mililiter volumenya oke kita bisa lanjut ke peralatan bu slide-nya minta tolong sebentar ya nah ini peralatannya ibu tadi yang nanya panci sendok makan les ukur timbangan pipa plastik tempat es loli bedanya cuma dengan tempat es loli aja sih dibandingkan dengan resep sebelumnya ya bu Reni ya nah jadinya berapa pop cycle tuh bu dengan resep seperti tadi tunggu sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar tiga tiga pop cycle tiga pop cycle jadi kalau mau bikin 12 tinggal dikali 4 resepnya kalau mau bikin 6 kali 2 aja terus misalnya nih airnya mau diganti jadi susu semua airnya jadi susu semua jadi yang 50 ml air tuh jadi susu semua jadi 120 susunya boleh gak bu Reni boleh sih boleh aja cuman rasa ningsianya hilang ya susunya jadi malah lebih dominan ya boleh aja gak apa-apa kita kan pengen membiasakan rasa ningsia jadi biar once nanti dia gede agak gede sedikit dia akan minum ningsia langsung jadi bener-bener dapet semua langsung gitu kan nah kalau kita agak bikinnya lebih susunya dibanyakin jadi nanti rasanya hilang jadi gak terbiasa tapi kalau boleh emang boleh aja oke ini bahan tadi peralatan slide peralatan Bu Rani oh iya sekarang cara ya cara ini cara membuatnya silahkan di-capture ibu-ibu sambil menunggu jika ada pertanyaan lain yang terkait dengan tayangan kita hari ini oke jadi boleh ya Bu F susunya ganti air susunya ganti air gak yang 70 ml boleh sebaliknya sih kalau ingin nanti rasa ningsiannya dominan tadi Bu Rani sudah bantu jawab ya nah dari Bu Windy dan Bu Yesi ini sih saya serahkan oleh Bu Rani nih soalnya tadi sebenarnya Bu Rani udah tayangin ulang resep gummy bear-nya ternyata masih ada yang belum sempat capture bolehkah kita mundur lagi Bu boleh dong oke nanti kita akan tayangkan di Youtube yang living Indonesia rekaman hari ini ya dan silahkan di-capture ini resep gummy bear-nya silahkan di-capture ini bahan dari Bu Adinda jika diganti jus buah berapa takarannya tadi Bu Rani juga sudah jawab bisa sama dengan susu susu iya 70 ml oke kita lanjut ke slide berikutnya peralatan untuk gummy bear resep ini peralatannya panci hendok makan mangkok kaca gelas ukur timbangan pipet plastik cetakan karet dan slide cara membuat slide berikutnya Bu Rani silahkan cara membuat nah silahkan di-capture kalau gummy bear tadi dikasih jus buah berapa takarannya kalau gummy bear dikasih jus buah ya aku sih belum pernah coba ya tapi kemungkinan sih gantiin si air bisa ya jadi menggantikan volume air ya Bu ya cuman air tetap-tetap harus karena kan yang yang apa namanya sudah gak meberkan ya nah si air ini kan yang menyatukan gelatin dan agar-agar ya tetap ada tambahan kalau mau jus sih tergantung itu tadi kalau misalnya mau rasa ningsinya gak berubah banyak ya mungkin 35 ml setengah dari ningsianya akhirnya soalnya tetap perlu karena kita mau bikin gelatin sama agar-agar demikian ya Bu terus dari Bu Juliana mau tanya gummy bear tadi pakai agar putih tanpa rasa ya atau dengan rasa tadi Bu Dhani juga udah jawab agar-agarnya tanpa rasa kalau nutrijel itu konsistensinya kira-kira kayaknya akan lebih goyang dibandingkan dengan bubuk agar-agar dan mohon dicek juga gel itu biasanya udah ada tambahan macam-macam which is saya tahu Bu Rani menghindari hal-hal itu gitu ya jadi ada alasan tersendiri sih kenapa Bu Rani pilih bubuk agar-agar yang biasa yang sejak jaman anenemo yang kita dulu udah ada itu ya bener dari Bu Seni buat silky pudding bisa juga gak ya pakai ningsia sepertinya bisa banget deh banget oke terus dari Ibu Venestia taruh link yang kita bisa pelajari sama-sama nanti bagaimana cara menggunakan gelatin powdernya supaya gak lengket dan gak perlu ngolesin minyak thank you banget loh Bu sudah di-share ke kita terima kasih Ibu karena alasan Bu Venestia gelatin gak disarankan dimasak sampai mendidih makanya tadi Bu Rani sarankan pas dia udah bulbing aja tuh udah langsung matikan ya Bu ya untuk mencegah kerusakan dari Bu Windy bubuk agar-agarnya bisa pakai SWA bla-bla-bla gak? bisa Bu Rani kebetulan memang pakai yang itu terus dari Bu Yadinda takaran gaminya tadi jadinya untuk berapa cetakan gaminya itu kebetulan ukuran cetakan kan beda-beda yang Bu Rani punya itu bentuknya yang lembaran silikon satu lembar itu untuk 70 militer Ningsia apakah penuh Bu? jadi satu bahan yang ini yang sekarang di screen ini itu satu lembar oke ya jadi demikian untuk hari ini apakah masih ada pertanyaan lagi tenang saja rekamannya nanti kita akan taruh di Youtube yang Living Indonesia ofisial disana juga ada banyak video-video training kita yang lain jika ada yang ingin belajar khusus tentang Ningsiaret disana juga ada videonya sudah kita tayangkan oke jika sudah tidak ada pertanyaan boleh kita tepuk tangan virtual untuk Bu Rani saya mulai tangannya semua tangannya semua tepuk tangan virtual dan jika perlu virtual hug ya saling menguatkan supaya kita tetap stay strong semuanya dimanapun berada terima kasih banyak Bu Rani ini gelatinnya gelatin bubuk ya Bu Rosa kalau tadi ketinggalan terima kasih banyak semoga bermanfaat ini akan jadi project yang menyenangkan anak-anak yang semua masih learn from home ibu-ibunya work from home biasanya saya online dari kantor sekarang saya online di rumah biasanya kita ampokan ketemu sama Bu Rani sekarang kita dari rumah masing-masing anyway semua tetap bisa berjalan Ibu Samsung 9 pertanyaannya apa ya jika tadi terlewat mohon maaf boleh campur yang mananya Bu yang dicampur air panas pertanyaannya untuk resep yang mana oh kalau mau minum Ningsia langsung saran saya sih air suhu kamar aja jika benar-benar ingin sesuatu yang hangat setelahnya atau sebelumnya baru minum air putih hangat kayaknya itu lebih apa ya bisa menjaga kondisi Ningsianya tetap the best situation untuk dikonsumsi gitu ya Ibu Samsung 9 oke baik Bu Rani terima kasih dari kami seluruh netizen di Indonesia Raya ini atas waktunya atas effortnya dari Ibu Samsung 9 dibiarkan dulu setelah dari lemari es gak apa-apa boleh Bu sampai suhu ruangan boleh banget ya jadi untuk suhu gigi gitu kadang-kadang saya juga gitu kalau udah dari kulkas boleh diteluarin dulu suhu ruangan baru minum oke jika sudah gak ada pertanyaan lagi saya akan counting down virtual hug buat Bu Rani dan keluarga dan semua netizen semua di rumah stay safe keep healthy keep oiling ya dipakai oilnya jangan di koleksi oke terutama di situasi seperti ini jaga kesehatan jaga sehat sampai ketemu baik online maupun offline nantinya di situasi yang sudah memungkinkan selamat siang terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati